Intro Zakat fitrah sering muncul hanya pada bulan ramadhan saja Nah sebelum menunaikan zakat fitrah, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang fakta-fakta apa saja yang harus kita ketahui dalam menunaikannya Ingin tahu seperti apa detail mengenai fakta zakat fitrah? Berikut adalah beberapa fakta tentang zakat fitrah yang harus kita ketahui Sebelum itu jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan subscribe beserta tombol loncengnya Dan jangan lupa pula untuk komentar supaya Bang Dan lebih semangat dalam membangun channel ini dan memberikan fakta-fakta menarik lainnya Memang tidak semua orang harus membayar zakat di bulan ramadhan Hanya saja zakat ini sering diperhitungkan untuk orang yang mampu atau yang berhak membayar Sifat dari zakat ini sendiri fleksibel alias tidak memaksakan tetapi wajib dilaksanakan Namun di luar itu ada syarat lainnya yang wajib kamu ketahui sebelum menunaikan zakat Apa saja itu? Yang pertama kamu harus beragama Islam Yang kedua kamu telah memiliki harta yang lebih untuk diri sendiri dan keluarga Yang ketiga wajib dibayar zakatnya adalah seluruh anggota keluargamu yang belum berjamin menghasilkan uang Yang keempat bayi yang lahir sebelum maghrib Tanggal 1 syawal dan istri yang dinikahi sebelum maghrib Tanggal 1 syawal yang wajib dibayarkan zakatnya Berapa besar zakat yang harus kita keluarkan? Dalam menunaikan zakat fitrah, kita bisa memberikan makanan pokok berupa beras, kurma, dan gandum Besarnya zakat yang wajib kita keluarkan adalah sebesar 2,5 kg atau setara dengan 3,1 liter dalam masing-masing barang tersebut Beda halnya dengan memberikan zakat berupa harta Seperti contoh adalah emas Yang wajib diteluarkan oleh seorang muslim adalah 2,5 persennya Dari 85 gram emas yang dimiliki Golongan yang berhak menerima zakat Saat pembagian zakat, tentu ada suatu ketetapan yang telah diwajibkan dalam Islam Setelah dijelaskan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60 Disitu dikatakan bahwa terdapat 8 golongan umat yang berhak mendapatkan zakat Ada pun 5 dari 8 golongan tersebut diantaranya Yang pertama seorang fakir Yaitu orang yang tidak memiliki harta dan juga pekerjaan Yang kedua seorang miskin Yaitu mereka yang memiliki pekerjaan namun belum mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya Yang ketiga Fisabilillah Yaitu orang yang sedang berjuang di jalan Islam Tanpa menerima imbalan apapun Yang keempat Mu'alaf Yaitu orang yang masuk Islam Yang kelima Ibn Sabil Mereka yang sedang dalam perjalanan kemudian habis dalam perbekalannya Kapan kah waktu yang tepat untuk menunaikan zakat fitrah? Tentunya ada waktu yang telah ditetapkan dalam Islam untuk menunaikan zakat fitrah Salah satunya kamu hanya bisa menunaikan zakat fitrah saat bulan suci ramadhan saja Namun bagaimana jika zakat fitrah yang kita tunaikan selain di bulan ramadhan? Tentu zakat tersebut akan terhitung sebagai amalan biasa Yaitu bukan zakat fitrah Adapun dalam menunaikan zakat fitrah Ada beberapa ketentuan yang harus kita ketahui Yang pertama kita bisa menunaikan zakat dalam rentan waktu 30 hari selama ramadhan berjalan Yang kedua kita juga bisa menunaikan zakat setelah sholat subuh atau sebelum sholat idul fitri Namun hukumnya adalah sunnah Yang ketiga hukumnya akan makruh jika membayar zakat fitrah setelah sholat idul fitri Yang keempat haram hukumnya jika membayar zakat fitrah pada hari raya idul fitri Sesaat matahari telah tenggelam Akibat jika kita tidak menunaikan zakat fitrah Sebagai umat islam, zakat fitrah hukumnya adalah wajib Jika kita tergolong orang yang mampu maka bayarlah zakat fitrah tersebut Lalu bagaimana hukumnya jika tergolong orang yang mampu Namun secara sengaja tidak membayar zakat Yang pertama pintu rezeki akan ditutup dari kita Yang kedua terbentuknya sifat kikir atau pelit yang bisa merancuni hati kita Yang ketiga puasa kita ditunaikan selama sebulan jadi tidak sempurna amalnya Yang keempat berakibat kita akan mendapatkan dosa Apalagi kamu adalah orang yang mampu membayar Namun secara sengaja melupakannya Yang kelima sulit mendapatkan rida dari sang pencipta Maka dari itu setiap orang selalu diingatkan untuk berzakat Nah jadi bagaimana sahabat semua sekalian Nyatanya zakat fitrah ini begitu penting untuk seluruh umat islam di seluruh dunia Terlebih dari ganjaran yang kita dapat juga begitu besar Tak hanya pahala kelak yang kita dapat Namun pintu rezeki juga terbuka lebar Kira-kira sahabat semua sudah berzakat belum? Puasa sudah tinggal 3 hari lagi loh Jadi jangan lupa untuk segera tunaikan zakat ya